Sudah menjadi penyanyi, cantik, mengharumkan nama bangsa, tapi yang paling penting adalah itu loh yang saya kagum. Ada panggilan hidup untuk mengabdi kepada anak-anak yang kurang mampu dengan memberikan apa ya, mereka ada pendidikan, itu yang luar biasa. Ya, Rina. Disesuai memang dengan kodat manusia kan sebagai makhluk sosial, begitu kira-kira ya, Lina ya? Betul, betul, betul. Nah, coba dong kamu bisa share ke kita, apa sih yang sebenarnya memotivasi kamu pada saat, kalau nggak salah udah 5 tahun lalu ya, kamu mulai tergerak untuk membuat ASA ini ya? Iya, 2009. Startnya jadi, sebenarnya ini bukan saya gitu Tuhan, karena memang panggilan awalnya juga dari Tuhan, terus sampai dimimpi-mimpiin, sampai mau tidur tuh bisa keringetan gitu, mikirin panggilan itu gitu, panggilan itu I have to do something gitu lah. Dan untuk anak-anak dan di bidangnya pendidikan gitu. Awalnya juga masih mencari-cari, awalnya kita cobanya pengennya anak jalanan gitu. Ternyata setelah kita sisiri, terus kita coba belajar dari yayasan yang benar-benar memang udah berpengalaman untuk mendidik anak-anak jalanan, it's not easy. It's not easy, jadi kita berpindah ke memberi pendidikan dan karakter, pelajaran karakter untuk anak-anak yang kurang mampu. Oke, tapi sekarang kalau kita juga berbicara untuk kegiatan sosial, tentu kan kita nggak bisa kesampingan yang namanya finansial ya? Iya benar. Nah, siapa yang men-support kamu nih untuk bisa memfasilitasi anak-anak jalanan ini supaya bisa mendapatkan tadi pendidikan bagi mereka? Sementara sih masih biaya sendiri, masih biaya sendiri, karena memang belum besar. Banyak yang tanya, asal kenapa cuma di Senin aja, kenapa nggak bikin tempat lain? Kita sudah coba bikin sampai di 4-3-4 tempat tapi berguguran, jadi sementara mungkin yang baru direstui sama Tuhan yang di tempat ini aja. Jadi kalau untuk satu tempat ini masih bisa gitu, masih mampu sendiri. Mungkin nanti kalau udah bisa berdiri di tempat-tempat lain, udah keberatan mungkin baru mencari dana di tempat lain. Nanti Alina Wu sendiri di ASA berperan sebagai apa? Sempat menjadi pengajarkah atau mungkin sering ngeliatin hampir tiap hari ke situ atau gimana? Aku justru sebenarnya jarang ke sana, jadi periodik sekali. Dan aku lebih ke pembina sama pendiri dan pendana saja untuk visi dan misinya. Terus pendidikan apa saja sih yang kamu lebih fokuskan untuk anak-anak jalanan itu dan kenapa? Kita fokuskan nomor satu karakter dulu, jadi itu disisipkannya ya lewat cinta yang diberikan guru-guru buat anak-anak ini. Karena guru-gurunya semua volunteer ya, betul ada uang transport tapi kan itu nggak seberapa. Mereka bukan mencari uang dari situ gitu, jadi mereka yang mengajar di sini tuh ada belasan orang dan benar-benar mencintai anak-anak. Aku yakin mereka pasti merasakan gitu, anak-anak tuh pasti merasakan cinta itu. Dan dari storytelling, kita suka ada storytelling, terus mereka bisa berkumpul dengan teman-teman dengan sehat. Istilahnya itu kan sebenarnya lingkungan yang sangat berat di daerah Senen itu padat dan banyak kasus-kasus yang tidak menyenangkan di situ. Jadi anak-anak itu tumbuh di lingkungan yang berat dan lingkungan yang negatif. Di situ paling nggak seminggu dua kali mereka mendapatkan lingkungan yang positif gitu ya. Nah selain tadi ada kayak mungkin pembentukan karakter yang baik. Oh dan matematika dan Inggris. Matematika dan Inggris. Kenapa kamu concern terhadap pelajaran formal itu? Dua itu karena matematika biasanya jadi momok. Jadi kalau anak udah nggak suka either matematikanya atau nggak suka sama gurunya, mungkin dia berbakat tapi nggak suka sama gurunya. Itu bisa langsung dia merasa mungkin aku nggak pinter, aku nggak bisa matematika, terus nilai yang lain tuh jeblok juga. Jadi jeblok juga, oke. Terus kalau bahasa Inggris ya because it's necessary ya untuk zaman sekarang ini dan biasanya nggak akan bisa kalau nggak les. Jadi yang perlu tambahan. Ah marias, jadi cerita yang menginspirasi ya. Tapi ini yang saya kagum juga dari seorang Alenamu adalah sudah punya asa tapi dia bisa juga berprestasi. Soalnya saya dengar-dengar sempat main film di serial. Apa? Silent Heroes. Silent Heroes. Itu film apa itu? Itu film bahasa Mandarin pertama di Indonesia. Indonesia, jadi sutradaranya ini sangat visionary dan dia punya passion sama film berbahasa Mandarin sejak dia kecil. Jadi dia sudah berkiprah di production house yang bikin iklan-iklan perusahaan besar-besar segala macam. Ini passionnya dia. Jadi pemainnya semua orang-orang Mandarin? Oh malah orang Indonesia. Orang Indonesia yang berbahasa Mandarin. Wah, saya dengar aja selain Alena Wu nanti ada Nirina Zubir juga ya. Dan Nirina kemarin dengan film ini dia dapat nominasi di FFI. Oke. Di film ini gitu. Wow, tapi pentingnya juga tidak terlepas dari peran kamu juga dari dalam sana. Kamu baru mencintai sendiri dong peran kamu. Perannya seperti apa? Pengen tahu dong ceri, bocoran. Peran terbesarku sebenarnya di film ini adalah lagu. Karena sutradaranya itu mencari Alena Wu untuk soundtrack. Jadi aku sama suami, kita bertemu bertiga. Terus ngomongin lagu apa nih yang bisa dipakai. Minta dong lagu-lagumu karena dia suka banget lagu-lagu popo gitu. Terus kita kasih lagu-lagu kita yang Mandarin gitu. Dia suka sama satu lagu yang cocok banget sama tema film ini. Minute of Hope judulnya. Jadi it's about hope gitu. Pas banget lah dengan karakter kamu juga gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal lagu kan ini memang Popo dan juga Alena Wu sering bikin ini ya. Karya berbahasa Mandarin. Ini katanya mau ada album. Album berbahasa Mandarin. Kapan keluarnya? Bulan depan. Bulan depan? Doakan lancar. Jadi kamu ini memang fasih ya untuk berbahasa Mandarin? Jujur saja tidak. Oh ya? Fasih bernyanyinya sama bahasa sehari-hari. Komik-komik gitu loh. Ngelarin album bahasa Mandarin. Komik-komikatan gitu. Apakah karena memang melihat pasarnya itu cukup gemuk di Indonesia? Cukup gemuk ya? Karena aku sudah tercebur di pasar berbahasa Mandarin ini sejak tahun 2003 atau 2004. Jadi setelah itu aku terus menyanyi dan terus belajar. Dan sudah dikenal di lingkungan itu para fansku banyak yang minta gitu. Maksudnya kenapa nggak keluar albumnya? Sebagai teman dan juga sekali just fans. Kita juga kepengen dong untuk yang berikut ini lagunya yang ada kombinasi dengan Mandarin boleh ya? Oke oke oke. Boleh? Boleh ya? Apa dong judulnya kira-kira? Judulnya ini lagu kita judulnya Ibu. Versi Mandarinnya Mama Teta'ai. Mama Teta'ai. Oke yuk kita letak. Langsung saja serahkan pada ahlinya ini dia. Alena Wu dan Popo dengan Ibu. Alena Teta'ai. Dahulu ku ragu ku lelah mendengarmu. Tak yakin ucapmu untuk bahagiaku namun kau tak pernah melepaskan doamu. Namun kau tak pernah melepaskan doamu. Kau selalu cintai sikapku kau selalu cintai ku membuatku haru ketangguhan hatimu. Indah dan lembut kasihmu. Indah dan lembut kasihmu kau wanita terhebat ku bangga panggilmu ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.